Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang bagaimana cara mengunggah bukti ajar yang dilakukan melalui Picon ke sistem dosen.unpam.ac.id dimana bukti yang diunggah adalah link atau url dari google drive yang sebelumnya merupakan video atau rekaman dari mengajar melalui Picon yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sehingga untuk memulai kita masuk dulu ke drive google pastikan akun yang digunakan adalah akun dosen jika sudah sesuai silahkan pilih drive setelah terbuka maka kita cari folder dengan nama Meet Recording folder ini terbentuk dengan sendirinya ketika kita melakukan perekaman melalui google meet klik dua kali pada bagian foldernya lalu pilih mata kuliah yang ingin diupload bukti ajarnya atau video rekaman yang ingin diupload bukti ajarnya dengan cara klik kanan pada video lalu pilih dapatkan link jangan lupa Bapak Ibu mengubah akses atau izin pada orang-orang agar nanti validator bisa melihat videonya klik pada bagian dibatasi lalu pilih siapa saja yang memiliki link ini harus dilakukan supaya nanti validator bisa mengecek video rekaman Bapak Ibu oke lalu pilih salin link lalu pilih selesai lalu Bapak Ibu masuk ke dosen.untam.ac.id masukkan username dan password lalu pilih sign in pada bagian siakat jadwal mengajar dan penilaian lalu jadwal mengajar dan input nilai skor pilih oke nah masing-masing jadwal disini ada bagian untuk mengupload bukti ajar silahkan Bapak Ibu upload pada kelas yang sesuai dengan yang Bapak Ibu mau upload bukti ajarnya misalkan disini saya ambil yang sesuai adalah basis data 1 di kelas 04 TPLP 001 maka untuk mengupload bukti ajar saya klik pada bagian bukti ajar posisinya berada di bawah ketika kita mau meng-input nilai kita klik nah disini disesuaikan dengan vcon keberapa misalkan ini vcon pertemuan awal atau vcon periode pertama pada bagian berkas ini saya klik berkas pada bagian aksi saya klik berkas nah bukti kegiatan disini adalah merupakan url yang tadi sudah kita copy dari google drive klik paste lalu simpan bukti untuk menyimpan bukti kegiatan Bapak Ibu setelah disimpan nantinya Bapak Ibu menunggu validasi dari validator jika nanti dinyatakan belum valid akan ada keterangan apa bagaimana tidak validnya dan Bapak Ibu bisa mengunggah kembali bukti ajar sesuai dengan kriteri yang diberikan oleh validator jika sudah sesuai atau dianggap valid maka ini akan menjadi presensi Bapak Ibu di pertemuan tersebut tentu saja untuk upload bukti kegiatan ini dilakukan pada masa upload bukti bahan ajar jika terlewat maka Bapak Ibu tidak bisa meng-upload bukti bahan ajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati